Kembali lagi di Create Your Own by Nick Hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang My Mini Wooden Repeating Crossbow Ya, ini adalah crossbow dengan lengan yang bisa dilipat Oke, beberapa hari lalu saya mempromosikan atau menjelaskan langsung Di channel youtube pribadi saya Kalau ini adalah salah satu bena yang saya produksi di channel saya Dan saya taruh di Tokopedia Ya, Tokopedia Mungkin Tokopedia hanya bisa diakses oleh domestic viewer saja Ya, hari ini saya ingin menjelaskan tentang Penggunaan Mini Crossbow ini Oke, Mini Crossbow ini Mungkin lebih cocok dipanggil mainan Mini Crossbow Karena semua terbuat dari kayu dan juga Anak panah yang terbuat dari sumpit Ini sangat gampang dibuat di rumah Jika nanti habis Oke Oke, mari kita mulai Jadi posisi yang kalian akan buka nanti adalah seperti ini Setelah itu, apa yang bisa kalian lakukan? Pastikan Tali ini tidak lock Ditrigger Oke Tekan saja Lalu tarik Oke, aman Setelah itu kalian buka lengan dan kunci Caranya adalah seperti ini Buka bautnya Angkat lengannya Dorong dengan jempol kalian Dan sesuaikan Lalu kencangkan Lalu kencangkan Ingat, pakai perasaan Oke, dan sekarang lengan yang satunya lagi Tarik bautnya Lalu tekan Dan sesuaikan Keseimbangan dari talinya Lalu Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari crossbow ini Di atas kita memiliki Magazin Magazinnya bisa menampung Hingga 10 sampai 11 anak panah Dan di dalam magazin Kita memiliki Aeropusser Ini adalah aeropusser Yang memiliki fungsi Menekan anak panah turun Dan juga Menahan laju tali Jika anda di dalam magazin Tidak terdapat peluru lagi Jadi ini posisi lock Kita tekan saja Untuk membukanya Oke Di bawah sini kita mempunyai Barel Dengan ukuran Lubang sesuai dengan tali Sekitar Satu Atau dua mili Oke Dan disini kita memiliki handle Dengan Mekanisme Yang sudah saya sempurnakan Jika nanti terdapat masalah dengan trigger Ya walaupun hal itu jarang terjadi Kalian dengan sangat mudah bisa membukanya disini Buka baut Perlahan-lahan Angkat Lalu kalian akan mendapatkan Triggernya Di dalam sini Lalu tinggal angkat dan ganti Oke Di bawah sini kita memiliki handle Yang diukir dengan tangan Dan dialuskan dengan tangan Manual Handcrafted Oke Dan Via information Semua ini bisa dibongkar Karena saya menggunakan Baut Dan di depan sini kita memiliki Pump handle Pump handle terbuat dari mahogany Dan hampir keseluruhan badi terbuat dari Crocodile wood yang solid dan ringan Oke Informasi penting untuk pump handle Pump handle harus selalu terletak di depan Setelah memumpah Pastikan Dia selalu di depan Dan ingat Selalu di depan Karena itulah saya meletakkan anak panah Untuk mengingatkan kalian Ini harus selalu di depan Oke Ini tidak bisa di Pump Karena tidak ada peluru Jadi Aeropuser Menahan Laju tali Tekan Dan mundur seperti ini Oke Jadi Supaya tidak banyak omong Mari coba Oke Apa yang kalian dapatkan Jika membeli Crossbow ini Adalah sebagai berikut Selain crossbow Kalian juga mendapatkan Tada 30 arrow Terbuat dari sumpit Dengan flashing yang terbuat dari Map Cover Plastik Oke Dan kalian juga mendapatkan Acrylic Cangka mungkin Untuk membuat flashing di rumah Seperti ini Oke Sangat praktis Oke Mari kita masukkan anak panahnya Dan tes Jadi sebelum kita mengirim barang ke pembeli Kita biasanya melakukan uji domba Untuk anak panah yang pertama Pastikan dia masuk dengan sempurna Dan Datar Oke Karena ini anak panah terbuat dari Sumpit dengan Slecing yang sangat tipis Jadi pastikan semuanya di dalam datar Kalau nanti ada yang posisinya Seperti ini Peluru tidak akan keluar Pastikan semua Flecing Terletak seperti ini Tidak seperti ini Tidak seperti ini Seperti ini Oke Ini yang kedua Dua Tiga Empat Lima Oke Tunggu sebentar Oke Maaf Tadi ada gangguan Tadi berapa Dua 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 Oke Ini yang kelima Enam Tujuh Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Dan ini Sudah siap ditembakkan Ingat Pump handle Harus lari depan Tembak Oke Oke Hal kecil Yang lupa saya jelaskan di awal adalah Jika kalian ingin membuatnya lebih Mindstream Kalian bisa runcingkan sendiri Anak panahnya dengan rautan pensil biasa Seperti ini Dan ini akan runcing Pesan dari saya adalah Tolong Jika menggunakan anak panah ini Atau menggunakan Mini repeating crossbow ini Jangan arahkan kepada orang lain Makhluk hidup lain Atau Benda Yang mudah pecah Oke Bermainlah dengan aman Karena Jika ada hal-hal buruk yang terjadi Itu di luar tanggung jawab kami Oke Saya harap anda bisa mengerti Dan ketemu lagi di video saya yang lain See you Terima kasih telah menonton